Lalu kita lihat kegiatan kita berikutnya di bulan Maret Nah ini yang penting adalah yang ini Ini perlu solusi koordinasi dengan MA MTS yang gabung ya Mudah-mudahan bisa dikoordinasikan dengan mapenda atau dinas bagaimana solusinya Kita lihat tanggal 3 Maret Bulan 3 di bulan Maret 1 Tanggal 1 Uji Glanis Pak Kuala Matematika di Paket B Bagi kita yang madrasa yang tidak menggunakan ini Kita ada masalah Tanggal 2-3 Tanggal 2-3 ini Uji Glanis Itu Bahasa Inggris ya Bahasa Inggris yang sekitar MTS Kemudian Uji Glanis Matematika SMPMTS Nah ini juga ada AKM Asesmen Kompetensi Minimal Teruskan Inggris di sini juga ada SK Yang serbaik karakter Ini adalah pengganti Di sekolah Menangkapkan karakter yang sekitar Seperti apa kompetensi ini Seperti apa Nah itu nanti yang akan mengganti Kemudian Ujian Nasional ini ya Kemudian tanggal 4 Nah ini untuk Aseskan kompetensi minimal Kejurunya Kejurunya yang SMPMTS Nah Tanggal 24 Sementara tanggal 2-4 Itu gak akan digunakan Untuk uang BN utama Ejenjang MA Nah ini yang jadi masalah Kalau umpamanya SMP atau MTS Itu menumpang kepada MA Atau SMP itu menumpang kepada SMA Itu sebaliknya Nah ini yang jadi masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak akan mengetukkan Yaitu tepatnya pada Tanggal 3 Maret 2-3-4 Maret Yang dimana Tanggal tersebut digunakan oleh MA Untuk Uang BNBK Sementara Di NTS Itu akan diadakan Ujian dari Basic Bahasa Inggris Ujian dari Matematika Dan AKM AKM itu Assessment kompetensi minimal Dan sekaligus Nanti ada SK nya Survee kompetensi Oke baik Sahabat Cara mudah Nama sebelum itu Jangan lupa untuk Lakukan subscribe Bagi ada yang belum subscribe Untuk mengetahui Bagaimana Pembelajaran masalah ini Dan mohon disampaikan Kepada sekolah-sekolah lain Karena ini penting sekali Terkait dengan Betroknya Jadwal PUN dan UAMBN Baik kita mulai saja Kapan-kapan saja Pelaksanaan Kegiatan Ujian nasional Ini kita mulai Tanggal-tanggal pentingnya Kegiatannya mulai Bulan Februari Pembeli tanggal 14 Nanti kita sudah mulai Batas pengisian data Investorium Serta Berbersi Tanggal 15 Adalah Batas Terakhir Kemudian tanggal 21 Dan 22 Isikronisasi SMA MMA Kemudian tanggal 21 Batas pengisian data Tentang Tentang Berbersi Ndk Untuk Yang Apa namanya SMP Masuk paket B Ada keterangannya Yang disini Kemudian tanggal 22 Adalah batas pengisian SMP Tanggal 23 24 Yang akan jadi Mappel pilihan SMP Tanggal 23 24 Kemudian tanggal 24 Jika Ujian Lagi Mappel Bahasa Inggris SMA Kemudian tanggal 25 Ujian Lagi Mappel Pilihan Dan AKM Asesmen Kepotensi Minimal Jadi Nanti akan Di Uji Coba Kepotensi 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 Nanti Adalah Salah satu Metode Pengganti Untuk Unt Terakhir Tahun 2020 Termasuk Gurunya Juga akan Mencoba Melaksanakan Itu Nanti Juga Ada SK Survei Karakter Untuk SMA Sedangkan Tanggal 28 Sampai 29 Itu Jatuh Kita Adalah Sinkronisasi Badi Bersih UNBKS SMP S Untuk Pakai B Nah Ini Taga 28 29 Sinkronisasi Ini Kegiatan Kita Selama Bulan Februari Kita Lihat Kegiatan Kita Berikutnya Di Bulan Maret Maret Nah Ini Yang Yang Penting Adalah Yang Ini Ini Perlu Solusi Koordinasi Dengan MA MTS Yang Gampung Bisa Dikoordinasikan Dengan Bapak Kita Solusinya Kita Lihat Tanggal 3 Maret Bulan 3 Di Bulan Maret 1 Tanggal 1 Uji Geladi Sampai Matematika Paket B Bagi Kita Yang Tidak Menggunakan Masalah Tanggal 23 Tanggal 23 Uji Geladi Untuk Bahasa Inggris Ini Untuk Kita MTS Kemudian Uji Geladi Matematika SMP MTS Ini Juga AKM Assessment Kompetensi Minimal Mungkin Sekaligus Disini Juga Ada SK Survei Karakter Ini Adalah Pengganti Nanti Penggantipun Jadi Sekolah Menentukan Karakter Yang Seperti Apa Kompetensi Minimal Seperti Apa Itu Nanti Yang Mengganti Kemudian Tanggal 4 Nah Ini Untuk Asis Kompetensi Minimal Burunya 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 Ini SMP Tes Tanggal 24 Sementara Tanggal 2 Sampai 4 Tiga Agak Dibunakan Kemua BN Taman Ini Yang Masalah SMP Ata TS Menumpang Kepada SMA Sebaliknya Ini Jadi Masalah Maka Perlu Perlu Diantisipasi Jadwal Ini Karena UMBN Ini Yang Mengaturkan Pemenang Sementara UMBN Di Dinas Sementara Kita Yang Di Madrasah Itu Dikut Juga Yang Ini Perlu Diwaspadai Oleh Sahabat Sahabat Sekalian Sahabat Secara Mudah Nanti Mungkin Kita Sumpang Saran Bagaimana Pemacaan Masalah Yang Begini Terutama Untuk MA Dan MTS Yang Gabung Karena Jadwal Bentrok Ini Wajib Diikuti Semuanya Wajib Diikuti Sementara Kalau UMBN BK Ini Sedang Dilaksanakan Ini Ini Gak Boleh Ada Sesuah Atau Pelajar Lain Di Sekolah Di Konegah Yang Daksanakan Dinas Konan Kenapa Dihawatirkan Akan Mudah 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 Ini Bisa Dicarikan Sampai Teknik Nya Mudah Jadi Masalah Oke Selanjutnya Kita Lanjutkan Saja Mudah Mudah Bisa Dipahami Sahabat Sahabat Kemudian Tanggal 5-6 Ini Jadwal Kita Uang BN BK Sampai M A UMA Masih Bulan Maret Kemudian 19 Ini UMB BK MTS Kita Di Bulan Maret Tanggal 9-11 Ini UAM BN Utama Pelaksanaan UAM BN Di Tanggal 9 Ini Berarti Di Minggu Kedua Di Minggu Kedua Kita BN Oleh Karena Itu Bagi MTS Sudah Seharusnya Mempersiapkan Bimbel Bimbel Mulai Bulan Depan Kemudian Kalau Untuk SMA Alia Maksudnya Alia Uang BN Seharusnya Sudah Tahap Finishing Karena Melaksanakan Uang BN Di Awal Bulan Nanti Tanggal 12-13 Tanggal 27-28 Ini Sinkronisasi Data Utama Yang Persiapan Untuk UNBK 14-21 Perkira Sekolah Nah Ini Jadi Usnya Disini Usa Tunggu Jadi Setelah Uang BN 30 một Segera 30-30 31 Tidak Sama Até Masih Untuk UNBK SML A Kemudian Tanggal Ini Masuk Bulan April Uun BK SML SMA-MA kadapun di tanggal 2 dan 3 ini sinkronisasi untuk paket C sekelas seleting dengan SMA-MA ya kemudian tanggal 4 itu sinkronisasi ujian susulan ada yang berhalangan di tanggal 30-2 April ini ya kemudian 4-7 MBK untuk paket C 78 untuk susulan di jenjang SMA-MA, SMA-MA-K ya kemudian kita lihat tanggal 16-17 itu sinkronisasi ujian susulan pengece, kemudian tanggal 18-19 itu ujian susulan pengece, ditetap dengan 3 sisi, kemudian tanggal 28-nya sinkronisasi susulan SMA-MA dan kemudian bermasalah di tanggal-tanggal ini kemudian tanggal 29-30 baru untuk susulannya, tanggal 30 sinkronisasi ujian utama paket B kemudian kita masuk di bulan Mei, tanggal 1 ini, tanggal merah ya, tanggal merah tapi di sini sinkronisasi data utama untuk paket B, kemudian tanggal 2 pengumuman hasil UN untuk jenjang SMA-MA tanggal 2, jadi tanggal 2 ini sudah ada pengumuman, mungkin di tanggal-tanggal ini sudah bisa melaksanakan pemisahan tapi ini kayaknya masih bulan kuasa ya, pemisahan kalau bisa ya, setelah UN-nya saja ini ya, atau setelah hari raya ya, kemudian tanggal 24 WFBK utama 8-NP, tanggal 8 sinkronisasi susulan tanggal 19-19, WFBK utama 4-NP atau di dalam madrasah dunia, kemudian tanggal 5 Juni, keumuman hasil UN untuk SMA-MA 5 Juni, kemudian di 8 dan 9 Juni untuk jual perbaikan untuk khusus jenjang atasnya nah, demikianlah yang dapat kami informasikan untuk perhatikan, utama adalah untuk MTS dan MA atau SMP-SMP-SMA yang menggabung ini perhatikan betul tanggal 2, 3, 4, ini karena jadwalnya bentrok, jadwalnya bentrok, mudah-mudahan ada solusi untuk permasalahan ini ya, khususnya untuk yang jenjang madrasah ya, kalau SMP-SMA, enggak kayaknya, karena mereka tidak mengikuti MTS kan oke, demikianlah yang dapat kami informasikan, semoga informasi ini dapat di-share kepada teman-teman yang madrasah, terutama yang madrasah yang menggabung semoga mereka dapat bersiap-siap mengantisipasi kemasalahan yang terjadi seperti ini terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, ikuti terus informasi di channel cara mudah, semoga memperoleh kemudahan dan semoga berhubungan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax